Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Jumpa lagi bersama Ibu Asri Kurnia Sari Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan Pembahasan kita tentang Pembahasan contoh soal Bagaimana cara menentukan PH campuran asam dan Basa kuat melalui teknik titrasi Asam basa. Video ini Adalah video untuk Pembelajaran kimia kelas 11, sesi 4 Lebih tepatnya Yaitu video bagian ketiga Oke langsung saja Pada video pembelajaran kali ini kita akan Membahas bagaimana cara Menyelesaikan soal poin D Nah oleh karena itu Untuk memaksimalkan pemahaman kalian Silahkan sambil Perhatikan video ini Kalian lihat kembali catatan kalian Tentang titrasi asam basa Khususnya pada pembahasan Soal Poin A, B, dan C Pada soal ini Oke langsung saja Bismillahirrahmanirrahim Poin D yang ditanyakan adalah Grafik hubungan volume NaOH terhadap Perubahan PH Berarti nanti Di akhir Jawaban Pada soal poin D ini Kita harus memiliki Grafik Keterkaitan antara volume NaOH Dengan PH Campuran Nah disini ada Beberapa kondisi Yaitu PH Pada kondisi sebelum Penambahan NaOH Ini kondisi pertama Artinya NaOHnya Dia masih 0 ya Dalam campuran Jadi dalam campuran Di labu Erlemeyer Itu hanya ada analit saja Yaitu H2SO4 Lalu pada penambahan 10 ml NaOH Berarti ini kondisi yang kedua Selanjutnya penambahan NaOH 20 ml Berarti ini kondisi yang ketiga Dan terakhir penambahan NaOH 25 ml Ini kondisi yang keempat Oke pelan-pelan kita bahas Satu persatu Untuk kondisi yang pertama Yaitu Kondisi PH Sebelum penambahan NaOH Artinya Dalam labu Erlemeyer Itu hanya ada H2SO4 Jadi Disini yang kita butuhkan Adalah PH awal H2SO4 PH Awal Dari H2SO4 Di video Bagian kedua Kita sudah mencari PH awal H2SO4 Sudah kita ketahui Silahkan dilihat lagi Catatannya Yaitu 0,7 Jadi Untuk bagian yang pertama Tidak usah kita hitung Oke Yang kedua Kondisi kedua PH saat penambahan 10 ml NaOH Nah Pada kondisi kedua ini Maka kita harus Menghitungnya Terlebih dahulu Untuk menghitung Berapa PH Campurannya Maka kita harus tahu Jumlah Mol Mula-mula Senyawa yang dicampurkan Yaitu senyawa H2SO4 Dan juga NaOH Oke Maka kita identifikasi Yang diketahuinya Yang diketahui Disini Dalam redaksi soal Kita lihat lagi Asam yang Ditanyakan Kan tadi H2SO4 Konsentrasi asam Yang ditanyakan Asamnya H2SO4 Nah disini Diketahui Volume H2SO4 Yang digunakannya Yaitu 10 ml Maka disini Yang diketahuinya Adalah V dari H2SO4 Yaitu 10 ml Selanjutnya Molaritas NOH yang digunakan Sebesar 0,1 molar Berarti disini Kita punya M dari NaOH Yaitu 0,1 molar Di video sebelumnya Kita juga Sudah tahu Bahwa Molaritas Dari H2SO4 Yaitu Dia Sebesar 0,1 Molar Di jawaban Soal Poin B Silahkan Dilihat lagi Di video sebelumnya Lalu Selanjutnya Volume NaOH Volume NaOH Yang digunakan Pada kondisi Yang kedua Yaitu 10 ml Berarti VNO Hanya Dia 10 ml Nah setelah ini Maka Kita tentukan Persamaan reaksi Antara H2SO4 Dengan NOH Jadi saat H2SO4 Ini dia Bereaksi Dengan NaOH Di video sebelumnya Kita sudah punya Persamaan reaksinya Ini akan menghasilkan Na2SO4 Na2SO4 Dan juga 2H2O Dimana Mol NaOH Yang digunakan Sebanyak 2 Mol Nah selanjutnya Setelah ini Kita masukkan Kepersamaan Mula-mula Reaksi Dan sisa Antara H2SO4 Dengan NaOH H2SO4 Yang digunakan Kita cari Molnya Untuk menentukan Mol Ingat ya Rumus dari Molaritas itu Kan sama dengan Mol per V Jadi untuk Menentukan Mol Itu sama dengan Molaritas Dikali volume Jadi tinggal Kita kalikan saja Data volume Dan molaritasnya Jadi 10 ml Dikali 0,1 Ini sama dengan 1 ya Mengapa? Karena ini 10 pangkat 1 Dikali 0,1 Itu sama dengan 10 pangkat negatif 1 Jadi 1 dikurangi 1 Hasilnya 0 Artinya 10 pangkat 0 10 pangkat 0 Itu adalah 1 Oke Jadi Mol H2SO4 Yang digunakan Adalah 1 1 mili Mol Nah selanjutnya Kita cari Mol dari NLH yang digunakan Berarti sama ya Yaitu 0,1 0,1 Dikali 10 Hasilnya sama Karena angkanya sama Itu 1 mili Mol Nah setelah kita punya Mol mula-mula Ini adalah Mol mula-mula Kita masukkan ke persamaan Jadi H2SO4 Mula-mula Dia 1 mili Mol Dan NLH Mula-mula Dia 1 mili Mol Selanjutnya Setelah ini Kita cari Pembatasnya Reaksi pembatas Untuk menentukan Reaksi pembatas Ingat kita bagi Dengan koefisien Masing-masing Senyawa Ini untuk H2SO4 Dia koefisiennya 1 ya Maka 1 dibagi 1 Hasilnya adalah 1 Jadi 1 mili Mol Untuk NOH sendiri Dia koefisiennya 2 Di persamaan reaksi Berarti 1 dibagi 2 Hasilnya adalah 0,5 Untuk menentukan Pembatas Kita ambil Angka yang Lebih kecil Ini H2SO4 Dia 1 Molnya Untuk NOH Molnya 0,5 Berarti ini Pembatasnya Jadi Pembatasnya adalah NaOH Nah berarti H2SO4 ini Kita kurangi 0,5 1 dikali 0,5 Oke Kenapa 1? Karena koefisiennya 1 Berarti 1 dikurangi 0,5 Hasilnya adalah 0,5 Seperti ini Lalu yang NOH Karena koefisiennya 2 Maka ini dikurangi 2 x 0,5 Milimol 2 x 0,5 Adalah 1 Berarti 1 dikurangi 1 Hasilnya habis ya Atau 0 Nah garam yang terbentuk Karena ini diproduk ya Berarti dia pas mula-mula Dia belum ada Pas diproduk Berarti dia ditambah Artinya dihasilkan ya Sebanyak berapa? Sebanyak 1 Dikali 0,5 Jadi garam yang terbentuk Adalah 0,5 Milimol Oke Anak-anak perhatikan Yang bersisa adalah Asam kuat Dan dihasilkan Garam Garamnya disini Garam netral ya Karena dihasilkan dari Basa kuat Basa kuat NOH Dan juga asam kuat H2SO4 Nah karena yang bersisa adalah Asam dan garamnya Maka Untuk menentukan pH Campuran Kita perlu Menentukan konsentrasi H plus Jadi pada campuran ini Z yang berlebih Adalah H plus Karena asamnya Yang berlebih Nah untuk menentukan H plus Ibu pindah Kesini Konsentrasi H plus Lihat lagi Di rumus Bagaimana cara Menentukan konsentrasi H plus Asam kuat Itu dihasilkan Dari persamaan Molaritas dikali A Nah dimana Molaritas ini kan Mol per volume ya Jadi Mol yang kita gunakan Adalah mol sisa Mol sisa asam Dibagi Volumenya adalah Volume campuran Jadi Volume campuran ya Cam Nah seperti ini Dikali dengan Valensi asam Nah mol sisanya berapa Mol sisa asam berarti Yang ini 0,5 Atau ibu tuliskan Sebagai 5 Dikali Gak usah Disini aja langsung ya Berarti 5 Dikali 10 Pangkat negatif 1 Karena 1 angka Di belakang Dibagi Volume campurannya Yaitu VH2SO4 Dalam hal ini Ditambah dengan Volume NaOH Berarti 10 Ditambah 10 Hasilnya adalah 20 ML Nah dikali dengan Valensi asam Valensi asam Karena asamnya Yaitu H2SO4 Maka valensinya Adalah 2 Oke Dikali 2 Seperti ini Nah di atas Ada angka 2 Di bawah ada angka 2 Bisa kita coret Seperti ini Berarti ini sisanya Di bawah adalah 10 ya Karena 2 bagi 2 1 Disini 1 kan Hasilnya disini 1 Jadi 10 Nah 5 Dibagi 10 Sorry 5 dibagi 5 Hasilnya 1 10 bagi 5 Hasilnya adalah 2 Jadi sisanya 1 per 2 Dikali 10 pangkat Negatif 1 1 per 2 itu Adalah 0,5 Ini Sama dengan 0,5 Atau 5 Dikali 10 Pangkat Negatif 1 Dikali 10 Pangkat Negatif 1 Jadi Konsentrasi hapusnya Yaitu 5 Dikali 10 Pangkat Negatif 2 Jadi pH-nya Langsung saja Berarti yang keduanya Kedepankan 2 Min Log 5 Nah Untuk kondisi yang kedua Kita sudah punya Datanya Yaitu pH-nya 2 Min Log 5 Selanjutnya Kita cari Kondisi yang ketiga Di kondisi yang ketiga NaOH yang ditambahkan adalah 20 ml Ini sama seperti Kondisi yang B NaOH yang ditambahkan adalah 20 ml Tapi untuk Mengetahui konsepnya Boleh kita Hitung kembali Menggunakan persamaan Mula-mula Reaksi dan sisa Oke Jadi Kita tentukan dulu Mol dari NaOH-nya Boleh langsung saja Kita tentukan Mol dari NaOH Seperti ini Berarti Molaritas dari NaOH Dikali dengan Volume dari NaOH Oke Molaritasnya 0,1 Atau 10 Pangkat Negatif 1 Sama saja Dikali volume Yang ditambahkannya Yaitu 20 ml Berarti 20 ml Nah ini sama dengan Ini bisa kita coret Ini kita coret Karena 10 Pangkat Negatif 1 Itu 0,1 Oke Berarti Disini Mol dari NaOH-nya Yaitu 2 mmol Dan Mol dari H2SO4-nya Itu masih sama Dengan yang ini Berarti 1 mmol Setelah itu Kita cari Pembatasnya Untuk menentukan Pembatas Yang NaOH-nya Berarti 2 Dibagi Persamaan Reaksinya Kita tuliskan Berarti H2SO4 Bereaksi Dengan NaOH Ini 2 NaOH Menghasilkan Na2SO4 Na2SO4 Plus 2 H2O Seperti ini Mola-mola Reaksi Dan Sisa Oke Selanjutnya Mol-mola-mola H2SO4 Dia sebanyak 1 mmol Dan NaOH 2 mmol Lalu kita cari Pembatasnya NaOH Koefisiennya 2 Maka disini 2 dibagi 2 Dan H2SO4 Koefisiennya disini 1 Maka 1 Dibagi 1 Sama dengan 1 Nah karena Angkanya sama Maka kita anggap Pembatasnya adalah 1 ya Oke berarti Oke berarti Ini H2SO4 Dia Min 1 Dikali 1 Sedangkan NaOH Min 2 Dikali 1 Satuannya Mili mol Oke yang ini Berarti Plus 1 Dikali 1 Seperti ini Jadi ini 1 Dikurangi 1 kali 1 Yaitu 1 Berarti 1 dikurangi 1 Yaitu Habis ya NaOH 2 Dikurangi 2 kali 1 Yaitu 2 Berarti dia 0 Na2SO4 Disini Adalah 1 ya Nah disini H2SO4 Dan NaOH Dia habis Karena keduanya habis Maka Dapat kita simpulkan pH dari campuran NaOH Dan H2SO4 Ini pHnya sama dengan 7 Atau Netral Karena asam Dan basahnya Jumlah mol asam Dan mol basahnya Dia dianggap Sama Atau Seimbang ya Setara Atau konsentrasi H plus Dan OH aminnya Dia sama Jumlahnya Poin Yang keempat Atau Kondisi Yang keempat Dimana Volume NaOH Yang ditambahkan Tadi Sebesar 25 ml Oke Jadi diketahui Disini V dari NaOH Dia 25 ml Seperti ini Dan Molaritas NaOH Tadi adalah 0,1 Molar Nah kita cari Langsung saja Molnya Yaitu 25 dikali 0,1 Sama dengan 2,5 Satuannya Mili mol Nah selanjutnya Volume dari H2SO4 nya Itu masih sama Yaitu 10 ml Dan Molaritas dari H2SO4 nya Yaitu 0,1 Molar Kita cari Molnya Berarti Molnya sama dengan 10 Dikali 0,1 Yaitu 1 Mili mol Kita masukkan Kepersamaan reaksi H2SO4 Plus 2 NaOH Menghasilkan Na2SO4 Dan 2 H2O Seperti ini Masukkan Mola-mola Reaksi Dan Sisa Oke H2SO4 Mola-mola 1 Mili mol NaOH nya 2,5 Mili mol Kita cari Pembatasnya Untuk yang NaOH Berarti ini 2,5 Dibagi 2 Karena Koefisiennya 2 Yaitu 1,25 Yang H2SO4 Berarti 1 Dibagi 1 Yaitu 1 Nah Antara 1,25 Dan 1 Itu Lebih kecil 1 Berarti Pembatasnya Adalah 1 Jadi H2SO4 Dia sebagai Pembatas Jadi H2SO4 Ini Dikurangi 1 Dikali 1 NaOH Berarti Ini Dikurangi 2 Dikali 1 Karena Koefisiennya 2 Maka Dikali 2 Milimol Ini Milimol Nah Garamnya Berarti Ini Dihasilkan 1 Milimol Karena Koefinya 1 Berarti 1x1 Yaitu 1 Ini Habis Asamnya Ini NaOH 2,5 Dikurangi 2 Hasilnya Adalah 0,5 Milimol Nah Garamnya Yaitu 1 Nah Karena Yang bersisa Adalah Basak Kuat Dan Juga Garamnya Maka Di dalam Campuran Jumlah Konsentrasi Atau Jumlah Ion Yang Berlebih Yaitu Ion OH Nah Karena Yang Berlebihnya Adalah Ion OH Maka Untuk Menentukan PH Kita Tentukan Konsentrasi OH Amin Dalam Campuran Seperti Ini Yaitu Molaritas Dikali Basak Karena Dia Basak Kuat Selanjutnya Kita Cari Mol 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 Kita Cari Mol 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 Dibagi Dengan Volume Campuran Dikali Valences Basak Mol Sisanya 0,5 Millimol Atau 5 x 10 Pangkat Negatif 1 Volume Campurannya Yaitu Volume NOH 25 Ditambah Dengan Volume H2 SO4 Yaitu 10 Milliliter Berarti 35 Milliliter Ini Millimol Dikali Valences Basak Basanya Yaitu NA Di B N Dengar Situ Turkish oke berarti kita hitung berarti ini 5 dibagi 35 itu 1 per 7 kita hitung 1 per 7 itu berarti 1 dibagi 7 ya 1 dibagi 7 hasilnya adalah kita jadikan dia 10 berarti 0, ini 7 berarti 3 3 berarti 0,1 ya tadi ya 0,14 anggaplah segitu ya jadi 0,14 jadi ibu ambil 2 angka dibelakang koma dikali 10 pangkat negatif 1 atau jika kita jadikan dia satuan berarti ini sama saja dengan 1,4 dikali 10 pangkat negatif 2 karena mundur komanya 1 angka berarti pangkat negatifnya bertambah 1 angka seperti ini konsentrasi OHAMINnya kita sudah dapat ibu pindahkan disini berarti POHnya karena dia OHAMIN maka POHnya sama dengan angka 2 nya di depan 2 min log 1,4 nah karena yang ditanya PH PH plus POH ingat lagi itu sama dengan 14 maka PH nya yaitu 14 dikurangi POH POH nya ini berarti 2 min log 1,4 nah jadi 14 dikurangi 2 hasilnya adalah 12 min kali min adalah plus plus log 1,4 ini adalah PH dari campuran antara NOH 25 ml dengan H2SO4 10 ml dengan konsentrasi NOH 0,1 dan H2SO4 0,1 nah jika sudah seperti ini karena yang ditanya adalah grafik bagaimana grafiknya maka kita kumpulkan semua datanya jadi data kondisi pertama yaitu PH awal ya PH awal dari H2SO4 H2SO4 ini adalah 0,7 lalu kondisi yang kedua PH saat NOH 10 ml kondisi yang ketiga adalah PH saat NOH dia 20 ml tadi adalah PH nya 7 dan yang keempat PH NOH saat 25 ml yaitu 12 plus log 1,4 ini adalah 2 min log 5 nah jika sudah punya datanya maka kita tuliskan grafiknya atau gambarkan grafiknya ini pada kondisi pertama grafiknya kan grafik P volume ya volume penambahan NOH terhadap PH campuran maka ini volume NOH nya yang ditambahkan dan ini yang ke atas adalah PH campuran pada saat kondisi volume NOH dia 0 ini 0 PH nya katanya 0,7 berdasarkan hasil perhitungan berarti ini adalah kondisi yang pertama tadi ya terus saat volume NOH dia 10 10 ml PH nya yaitu 2 min log 5 oke di kondisi yang kedua yaitu 2 min log 5 log 5 itu adalah 0,6 ya jadi ini seharusnya 2 min 0,6 yaitu 1,4 anggaplah ini di angka 1,4 ya bukan 1,7 seperti itu nah berarti ini adalah kondisi yang kedua selanjutnya kondisi yang ketiga pada saat volume NOH 20 ml dia berada pada PH 7 oke ini PH nya 7 yaitu kondisi saat larutan berubah warna dan juga bertepatan ya jumlah mol NOH itu sama dengan jumlah mol H2SO4 jadi sama dengan titik ekwivalen oke selanjutnya yang keempat kondisi yang keempat saat volume NOH 25 ml yaitu posisinya disini ya nah berarti tadi yang ini ini adalah kondisi ketiga dan terakhir ini oke ini 12 plus log 1,4 log 1,4 itu sama dengan 0,14 12 berarti 0,14 berarti 14 ya 12,1 nah anggaplah posisinya disini ya karena angka 1 dia mepet sekali kecil ya jadi ini adalah kondisi yang keempat oke jadi ini adalah gambar grafik hubungan antara PH campuran dengan penambahan NA OH dengan volume tertentu oke terima kasih telah memperhatikan video pembelajaran yang ibu berikan pada bagian ketiga ini semoga apa yang ibu jelaskan paham dan apa yang kita pelajari bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan jika ada yang mau ditanyakan silahkan kita diskusikan di grup kimia atau silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh